Aksi gerakan Indonesia tanpa FPI di Bundaran Hotel Indonesia Jakarta Pusat selasa 14 Februari berakhir ricuh. Empat orang yang diduga provokator masuk dan merampas panduk para demonstran secara tiba-tiba. Masa yang kesal dengan ulah empat orang tersebut berusaha menghakimi para penyusup itu menggunakan bambu. Namun hal tersebut langsung dihadang oleh polisi yang sudah melakukan penjagaan. Untuk menghindari aksi anarkis, keempat orang tersebut diamankan ke Polpos Bundaran HI. Puluhan orang yang tergabung dalam gerakan anti-Indonesia tanpa FPI sebelumnya berunjuk rasa dengan berorasi dan membentangkan sejumlah spanduk kecaman terhadap ormas tersebut. Menurut salah seorang demonstran, aksi anarkis FPI yang selama ini terjadi telah banyak meresahkan masyarakat hingga membuat takut. Petugas gabungan dari Polres Jakarta Pusat dan Polda Metro Jaya disiagakan untuk mengantisipasi kericuhan. Masa pun akhirnya meninggalkan lokasi dengan tertib sambil mengancam akan mengadu ke lembaga bantuan hukum. Dari Jakarta Pusat, Denny Zainuddin, Postkota TV melaporkan.